assalamualaikum halo teman-teman apa kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rabbal alamin nah teman-teman video saya kali ini seperti biasa saya akan panen-panen tapi enggak panen banyak ya dan hanya beberapa nanti langsung telahannya ketika saya panen tapi sebelumnya sebelum saya panen-panen saya eh berharap bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya jangan lupa tekan subscribe-nya like-nya serta komennya nah teman-teman ini saya mau pengen menunjukkan juga ini saya punya tunas-tunas kol kol ungu ini yang udah saya panen ya ini banyak ini bisa disayur teman-teman nih ini juga bahkan udah gede banget teman-teman saya enggak tahu ini bisa jadi kol apa enggak ya saya enggak tahu saya pengen biar coba di saya biarin aja dulu disini siapa tahu dia bisa jadi bunga saat kalau udah berbunga biarkan bisa jadi bibit baiklah kawan-kawan kita langsung aja ke lahan soalnya hari sudah mulai panas sudah datang matahari nah teman-teman ini saya saya pengen eh apa namanya saya mau masak baby Pak Coy ya nggak Pak Coy yang gede-gede yang gede-gede saya sudah kasih sama tetangga kemarin ya tapi ini masih banyak juga tuh karena selalu saya tanam setiap hari saya menanam karena saya selalu menyemai bibit ya tapi memang ya enggak pernah saya enggak pernah saya videokan setiap kali saya nyemai jadi ini mau saya panen ya teman-teman ini ini baby Pak Coy nanti mau saya masak-masak Chinese food nah ini baby Pak Coy ya yang memang saya memang ambil yang kecil-kecil ini udah cukup teman-temannya nih nih nanti ini saya bisa kita bersihkan kita banyak banget ininya keongnya teman-teman lihat ini terus ini nih ini selalu ada karena disini setiap hari hujan teman-teman tiap hari hujan nggak pernah nggak hujan selalu hujan sini curah hujan cukup tinggi ya jadi ini nanti saya bersihkan ya teman-temannya Oke kita ambil yang lain teman-temannya kita coba ambil kesana itu ada daun bawang saya saya pengen masa ini hari di sini tuh kalau pasar tuh enggak setiap hari ya di sini pasar cuman seminggu sekali setiap cuman hari Selasa doang jadi kita makanya itu sebabnya saya saya bertanam sayur ya karena disini eh pasar itu seminggu sekali jadi kalau kita belanja di pasar sayuran kita simpan di kulkas ya artinya ya kita makan yang enggak segar ya dan ini jujur ini saya khusus untuk menu untuk konsumsi kita itu saya buat seorganik ya hari panas ya panas banget teman-teman nah ini dia teman-teman ini ini dia eh daun bawangnya nanti yang mana mau saya ambil sepertinya saya ambil yang inilah yang gede ini ada gede ini kita cabut saja saya ambil tiga batang aja oke ini udah cukup ya atau saya tambah satu lagi ya nggak usah deh cukup tiga udah cukup oke kita lanjut ke sana teman-teman saya pengen ambil ini dulu teman-teman sebelum apa ya sebelum saya ke dapur ini ada cabai rawit saya ambil saja saya ambil cabai rawitnya yang begini ya yang buntet-buntet ya teman-teman kita cari lagi disini dia sudah banyak ya buahnya ya ini semua saya buat nanemnya kemarin itu ini saya potong pucuk ya makanya dia banyak tunas kita cari lagi ini ini juga ada teman-teman ya nggak usah banyak-banyak ya segit aja oke saya lanjut dulu ya teman-teman ini masih ada ya sisa tomat saya saya udah nggak nggak selera sih sebenarnya ya tapi sayang kalau nggak dipetik ya kita ambil aja wow kita ambil saja daripada mubazir oh ini yang cherry ya ini lumayan juga ini buahnya ini memang belum saya basmi ya teman-teman nanti juga mau saya buang aja ini mau saya tanam baru nah ini udah cukup ini ya teman-teman udah cukup Allah nah ini dia teman-teman eh eh wah ini busuk jadi ini dia teman-teman ya yang saya ambil hari ini buat saya masak jadi nanti ini ada jadi pak coynya ini bawang-bawang daun bawang ya gede dan bawang saya gede banget nah ini ada tomat ini ada cabai rawit ini nanti mau saya bawa ke dapur mau saya masak oke jangan skip ikutin terus video saya sampai ketemu di dapur nah teman-teman untuk memasak eh pak coy eh Chinese food ya ditumis masakan Chinese food jadi bahan-bahannya ini ya ini pak coynya udah saya cuci ya teman-teman ya ini pak coynya tadi ini nanti buat digoreng kering yang pernah ngeliat saya masak kailan pasti udah pernah tahu ya ini bawang putih dan cabai rawit yang saya panen tadi dan di cabai dan ada cabai merah ini dirajang nanti digoreng bersamaan sampai kering kemudian nanti bisa disaring dan ini adalah garam gula serta kaldu bubuk ya ada ladaku kita pakai ladaku sedikit ya merica bubuk dan disini untuk sausnya nanti ya ini ada bawang putih dan daun bawang yang saya panen tadi beserta ada ini ada sauri sauri saus tiram juga kecap asin makanya garamnya jangan banyak-banyak teman-teman dan yang penting ini tepung maizena untuk saus nanti ya kita cairkan bagaimana prosesnya ikutin terus cara pembuatannya cara memasak tumis pak coy jangan di skip jangan kemana-mana teman-teman ayo sekali lagi saya harap saya mohon bagi teman-teman yang baru saja berlabung di channel saya tolong subscribe-nya like-nya serta komennya ayo kita lanjut masaknya ya sudah mendidih teman-teman bisa kita langsung masukkan ininya ya pak coynya ini enggak usah lama-lama ngerebusnya teman-teman ya cukup 2 menit ini teman-teman udah bisa kita angkat ini sudah masa bisa kita matikan kompornya ya udah kita panasin bisa ini kita goreng sudah bisa kita angkat teman-teman kita langsung saring ya kita matikan kompornya ini mau saya saring bentar ya teman-teman teman ini dia hasilnya yang udah kita goreng tadi kita lanjut lagi ya akan pan yang sama kita kasih minyak sedikit sedikit saja tunggu panas minyaknya ya ini kalau sudah panas bisa kita masukkan bawang putih yang kita rajang yang ini tadi ini untuk bikin sausnya teman-teman ya nah kita masukkan beserta daun bawangnya kita sampai harum ya teman-teman ya setelah harum ini kalau sudah harum bisa kita kasih air ya teman-teman ya kita air kita kasih air secukupnya buat saus saja ya teman-teman saya gunakan ini sekitar 300 ml ini kita tunggu mendidih ya teman-teman bisa ditutup dulu ini sudah mendidih teman-teman kita masukkan merica bubuk sedikit saja karena kita sudah pakai apa tadi ya sudah ada cabai rawit ini saya pakai setengahnya ya setelah itu kita masukkan ini gula garam dan garamnya juga dikit karena kita pakai kecap asinnya kita masukkan semuanya setelah itu kita kasih kecap asin setelah itu kita kasih kecap asin saya pakai kecap asinnya satu sendok ya seperti ini kita masukkan juga saus tiram saya pakai buah ya karena sayuran saya lumayan banyak terakhir kita masukkan ini air tepung maizena ya bisa kita kacuk-kacuk teman-teman ini udah bisa kita angkat ya saya salin dulu ya teman-teman ini udah saya plating tinggal saya siram sama kuasa asinnya ini kita siramkan ke atasnya bismillahirrahmanirrahim 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 ini kita ambil sacok-cokal sausnya dulu saya rasa bismillahirrahim ini benar-benar luar biasa ya teman-temannya Bismillahirrahmanirrahim kita letakkan cabai beneran enak ya teman-teman boleh dicoba ya Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm ini daun bawang ya teman-teman hmm 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 jadi boleh dicoba ya teman-teman resepnya ya nanti saya letakkan di deskripsi juga ya baiklah teman-teman saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan bisa menghibur bisa bermanfaat dan menginspirasi bisa bermanfaat bisa menginspirasi para sahabat semuanya saya di dulu video saya kali ini sampai ketemu di video saya yang berikutnya hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abaruh